PEMBICARA 1 Allah berfirman dalam Al-Quran Allah telah menggunci hati Dan pendengaran mereka Penglihatan mereka Ghisawa telah ditutup Walahu madabu nazim Dan mereka itu Diberi adab yang pedih oleh Allah SWT Kenapa? Karena mereka itu adalah Orang-orang yang ingkar Kepada kebenaran Orang-orang yang mendustakan Agama Allah Yang ini agama Islam Dan diantara manusia Ada yang berkata Kami beriman kepada Allah Dan hari akhir Padahal sesungguhnya Mereka itu bukanlah Orang-orang yang beriman Jadi Orang-orang itu adalah Mereka menipu Allah Dan orang-orang yang beriman Padahal mereka hanyalah Menipu diri sendiri Tanpa mereka sadari Pemirsa ceripi yang dirahmati Allah Jadi penista-penista agama itu Adalah menipu dirinya sendiri Tapi mereka itu tidak sadar Tidak sadar Padahal Apa Yang diucapkan itu Merugikan agama Allah Itu adalah Merugi dirinya sendiri Di Indonesia ini Sudah Sudah sangat banyak Penista agama itu Yang terakhir Anak proklamator Sukumawati ya Tapi sebelumnya Cukup banyak Antara lain Ada Panji Kusmin Di awal kemerdekaan dulu Kemudian ada Aswindo Atimulutu Ada Perempuan Yang Yang bernama Lia Amiruddin Mengakui dirinya Menerima wahyu Ada juga Ahok ya Itu orang non-Islam Ada juga Yang lain-lainnya Jadi karena Mereka itu Sengaja atau tidak Yang jelas mereka itu Merugikan diri sendiri Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah Kalau ada Yang ingin bertanya Silahkan SMS Ke nomor HP kami 0813 A60 256228 Kami ulangi 0813 A60 256228 Boleh juga Di WA kan Boleh Whatsapp juga dibolehkan Sebelum kami membaca SMS SMS yang masuk Tentu kami ingin Siapa tahu Teman saya ini Abi Usai ini Ingin bertanya Silahkan Assalamualaikum Ustaz terima kasih Atas Waktu yang berikan kepada saya Begini Ustaz Baru-baru ini Bahkan selama Dua hari ini Geger kita Umat Islam Khusus Nadi Acai Ya Dengan Orang-orang Anak mantan Presiden yang pertama Meluarkan kalimat-kalimat Yang berhasil sebar Di Facebook Sangat Merugikan Dan sangat Membunuh Hati Umat Islam Yang di Acai ini Marah sekali Darah 10% Ya Jadi saya rasa Kepada orang yang Sudah mengejekkan Mereka Agama itu Sudah pantas Maksudnya Kita hukum dia Menurut hukum Yang diperluakan Oleh ulama kita Bahkan Di atas ulama Dan Umarah Harus Mengambil Tindakan Seperti yang Sudah kita Ahok dulu Sebenarnya Apalagi kita ini Mantan Anak Pemotor Apa? Mantan anak apa? Anak mantan Presiden pertama Jadi Sebenarnya itu Harus kita Tentuh Harus kita Insafi Lebih-lebih kita ini Suruh umat Islam Yang ada di Mesti kita ini Jangan terus Bagaimana cara Dimaafkan Kan Jangan maaf Baik maaf Menang-menang Dah Jadi kebut Jadi kalau Maaf Itu cara Yang jelas Jadi Ada lain Ini Ada lain Jadi Dianggap Ini ada Asalnya kita Keluarkan Kalimat-kalimat itu Jadi itu Bisa diberanggapkan Tidak boleh Harus ambil Dengan tegas Itu Ustaz Ya baik Jadi bukan Sebuah pertanyaan Tapi sebuah komentar Jadi Anak Proklamator Proklamator Anak pertama Baik Terima kasih Bagus sekali juga Sudah ditambah Oleh Habi Yuseni Ini ada SMS Dari Siapa ini Tidak ada nama Assalamualaikum Ustaz Saya Aditya Ada nama Di Darussalam Apakah Dosa Penista agama Itu diampuni Oleh Allah Mohon Penjelasannya Silahkan Nabi jawab Yang sudah Ustaz baca tadi Ayat tadi Pasti berdosa Agama itu Ini kan Agama kita Agama Aditya Jadi Agama Sumpurna Daripada agama lain Berdosa Kita berdosa Sama kita Benuh diri sendiri Dari Ustaz Ya betul Aditya Jadi Kalau kita Nistakan Agama Allah ini Tentu berdosa Tapi Kita harus Ingat Yang tidak Diampuni oleh Allah Cuma dosa Syirik Kalau masih ada Kesempatan Taubat Dosa-dosa Yang lain Itu Diampuni oleh Allah Jadi Kalau misalnya Sukumawati Ingin taubat Tidak Buku yang Sudah Dicetak Itu Dibakar Semua Dia anguskan Dan dia Merubah dirinya Menjadi orang Muslimah Berjilbab Misalnya Itu Dampuni Dosanya Oleh Allah S.W.T Tetapi Kalau Hanya Cium-cium Tangan Kiah Minta maaf Sama Islam Dia tidak Merubah diri Tetap Dengan Kondinya Itu Tula Membuka Kepala Tidak Anti Jilbab Itu Tidak Dampuni Dosanya Betul-betul Betul-betul Baik Ini Menarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perlu Diketahui Oleh Umat Islam Tanggal 1 April Yang Lalu Itu Disebut Dengan April Mob Di Eropah Oleh Orang-orang Non-Islam April Mob Itu Atau Bahasa Inggrisnya April Mob Day Adalah Hari Pembantaian Umat Islam Di Sepanyol Pada Tanggal Tersebut Terjadi Penyerangan Besar-besaran Terhadap Umat Islam Penduduk Sepanyol Umat Islam Dibantai Dan Dibunuh Sehingga Banjir Darah Karena Itu Ustaz Amir Hamtah Sebagai Ahli Sejarah Mohon Menyampaikan Ini Kepada Pemirsa Aceh TV Wasallam Muslim Mana Pak Muslim Ya Saya Tidak Ahli Sejarah Juga Tapi Mungkin Peminat Sejarah Kita Sependapat Dengan Pak Muslim Bahawa Apremom Itu Adalah Kisah Pilu Umat Islam Sepanyol Di Abad Ke 12 Dulu Maka Kita Umat Islam Haram Memperingati April Mok Ini Tidak Boleh Kita Rayakan Kalau Kita Rayakan Berarti Kita Turut Juga Apa Namanya Seperti Orang-orang Yang Membunuh Saudara Kita Alhamdulillah Kalau di Aceh Itu Tidak Ada Perayaan April Mok Tapi Kadang-kadang Di Jakarta Ada Di Singapura Artinya Mereka Libur Mereka Bersenang-senang Di hari Itu Kita Orang Aceh Itu Tidak Ada April Mok Itu Jadi Kita Benci Sekali Kita Buka Lagi Ya Bih Ya Assalamualaikum Ustaz Saya Ingin Menanyakan Kepada Ustaz Amir Kenapa Kita Sesama Islam Sering Menyalahkan Padahal Hadis Sahih Banyak Yang Gepegah Tanya Bumu'ah Satu Dengan Tersama Dari Apa Ta'ah Di Birin Jadi Apa Ta'ah Di Birin Apa Ta'ah Dia Pak Turut Ta'ah Itu Turut Bahasa Arab Jadi Pak Turut Di Birin Ini Bagus Sekali Perdayaan Pak Turut Kalau Kita Berpegang Teguh Kepada Al-Quran InsyaAllah Bersama Islam Ini Tidak Terjadi Perbedaan Tidak Terjadi Tengketa Apalagi Perang Saudara Tapi Sayang Sekali Umat Islam Tidak Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Allah Menyeru Kita Dalam Al-Quran Berpegang Teguh Kamu Kepada Agama Islam Tari Allah Dan Jangan Kamu Bercerai Berai Sayang Sekali Ada Yang Islam Kuning Islam Merah Islam Miju Islam Abu Dan Sebagainya Dengan Perbedaan Perbedaan Dengan Kelafiah Kelafiah Yang Sangat Tajam Dantara Mereka Sehingga Aneh Sekali Kadang Kadang Sampai Perang Karena Perbedaan Pendapat Itu Sangat Salah Sendiri Kenapa Tidak Tidak Bisa Menyatu Dantara Mereka Ya Pemirsa CDP Yang Dirahmati Allah Kita Kembali Kepada Tema Tentang Penista Penista Agama Dari Masa Kemasa Penista Agama Pertama Sebenarnya Abu Lahab Dan Isterinya Umi Jamil Kenapa Disebut Mereka Itu Penista Agama Mereka Menuduh Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Orang Majinu Gila Masa Kemenakannya Dituduh Majinu Gila Kemudian Termasuk Penista Agama Adalah Abu Jahal Abu Jahal Yang Mengganggu Rasulullah Salat Rasulullah Sedang Sujud Datang Abu Jahal Melemparkan Perut Unta Yang Sudah Busu Ke Atas Punggung Rasulullah Itu Penista Agama Juga Dan Cukup Banyak Penista Agama Di Rasulullah Itu Di Mekah Di Madinah Ada Juga Di Madinah Itu Namanya Abdullah Bin Ubay Si Munafik Kalau Di Depan Rasulullah Saya Beriman Rasulullah Saya Islam Tapi Ketika Dia Kembali Kepada Kaumnya Kepada Orang Munafik Dikatakan Saya Berpura Pura Dengan Muhammad Mana Mau Saya Masuk Agama Muhammad Itu Juga Termasuk Munafik Penista Agama Dan Umumnya Orang Yang Menista Agama Itu Bukan Orang Bordoh Orang Pandai Cuma Allah Tidak Memberi Hidayah Kepada Mereka Tidak Memberi Hidayah Maka Mereka Itu Apa Namanya Tidak Mau Bersama Orang Beragama Tidak Mau Ini Kita Lanjutkan Assalamualaikum Ustaz Bagaimana Niat Salat Sunat Rawatib Sebelum Dan Sesudah Salat Jumat Saya Sering Mendengar Dari Pencerama Berdoa Di dalam Masjid Tidak Dibenarkan Dengan Suara Besar Karena Dapat Mengganggu Kusyuknya Jamaah Lain Pertanyaannya Kenapa Dalam Praktiknya Selalu Dengan Suara Keras Malah Dipimpin Lagi Adakah Tuntutan Dari Rasulullah Untuk Mencium Tangan Ulama Apa Manfaat Yang dapat Diambil Dari Cium Tangan Tersebut Nah Yang Ananda Ini Siapa Tidak Ada Nama Cuma Nomor HP 0552 777 777 043 Tidak Ditulis Nama Begini Katakanlah Adinda Atau Ananda Ini Masalah Hilafiyah Jadi Kalau Niat Salat Sunat Awatib Sebelum Tentu Kita Baca Qabla Qabla Sunatan Qabla Maghribi Kalau Sesudah Salat Jumat Ba'dah Tapi Salat Sebelum Jumat Atau Sesudah Jumat Itu Terjadi Hilafiyah Ada yang Mengatakan Tidak Ada Kecuali Salat Salat Hayatul Masjid Dan Setelah Salat Jumat Tidak Sebelum Salat Jumat Tidak Ada Salat Sunat Dan Setelah Salat Jumat Ada Salat Sunat Tapi Di rumah Tapi Ada Pendapat Juga Yang Membolehkan Ada Karena Dikiaskan Kepada Salat Duhur Salat Duhur Ada Qabla Duhur Dan Ada Ba'dah Duhur Jadi Ini Hilafiyah Tidak Perlu Kita Perbincangkan Lebih Mendalam Yang Salat Sunat Silahkan Yang Mungkin Menganggap Tidak Terserah Tapi Saya Sudah Biasa Kalau Hari Jumat Saya Salat Sunat Cuma Kemudian Saya Dapatkan Tidak Ada Hadis Yang Kuat Tentang Adanya Salat Qabla Jumat Salat Sunat Wallah Malam Saya Sering Mendengar Dari Penceramah Berdoa Di Dalam Masjid Tidak Dibenarkan Dengan Suara Besar Karena Mengganggu Kucu Jumat Yang Masbuk Atau Salat Sunat Betul Ini Ada Pendapat Seperti Ini Tetapi Berpendapat Boleh Berdoa Besar Berzikir Besar Ada Juga Ada Yang Berpendapat Begitu Maka Masjid Aceh Ini Ada Dua Jenis Model Masjid Kalau Kita Salat Di Masjid Yang Ada Dipimpin Oleh Imam Setelah Itu Ada Juga Masjid Yang Setelah Selesai Itu Selesai Masalah Kalau Mau Berdoa Berdoa Masing Pemirsa Cerifi Jangan Kemana Mana Kita Kembali Setelah Jidah Iklan Berikut Kadang Syedara Zudna Mupandun Uroyong Ngelun Dabalah Habah Baik Punggul Agam Dan Tengku Ampun Tabalah Bantun Bak Laya Kacah Di Dalam Panti Jidimuh Arun Syabung Tengkulun Patah Berluak Sengkulun Sang-Sang-Sang Membalah Batu Agam Lendara Bek Dua Nekalan Semapa Bak Uroh Tenin Bak Jem Poput Di Asyik TV Akai Bang 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 Rusli Saksikan Akai Bang Rusli Yang Mat Mat Awak Nyan Ugum Buda Bagi Uta Bagi Di Darat Akai Bang Rusli Di Laut Akai Bang Rusli Di Udara Akai Bang Rusli Saksikan Akai Bang Rusli Hanya di Aceh TV Saksikan Sabe-Sabe dalam program Semoga di Aceh TV di malam Jumat Om Lapan Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah Kita jawab satu pertanyaan lagi Adakah tuntunan dari Rasulullah SAW Untuk mencium tangan ulama Apa manfaat yang diambil Dari mencium tangan ulama tersebut Ini Abi Jadi Kita lihat di Aceh ini Ada ulama ketika kita mahu mencium tangannya Ditarik tangannya Dilarang untuk mencium tangannya Tapi ada ulama yang memang diajarkan kepada murid-muridnya Untuk mencium tangannya Bagaimana yang sebenarnya Apa ada anjuran apa ada penanda Jadi Yang sudah saya pelajari Memang tidak dianjurkan kita mencium tangan ulama Tidak dianjurkan Tapi kalau kita mencium tangan guru kita Ulama itu Karena ulama lebih banyak ilmu Lebih banyak ilmu Lebih tua dari kita Guru kita Ulama madhab syafi ini sudah membolehkannya Sebagai takdim Kepada guru Takdim kegore Jadi mendapat apa Yang disebut dengan Afuah gore Kalau kita menghormati guru Kita cium tangannya Kita mendapat afuah Keampunan guru Dan di dalam mencium tangan itu Juga ada tabarru Jadi berkat Jadi ilmu yang diberikan oleh sang guru Menjadi berkat kepada muridnya Nah gitu kan Jadi Saya tidak mengambil satu keputusan Apakah Boleh atau tidak ya Yang jelas di pesantren-pesantren ini diajarkan Sang murid untuk mencium tangan ulama Tapi di tempat lain Di Sektor-sektor Reformis yang lain Itu tidak danjurkan Malah ditarik tangannya Supaya jangan dicium Nah Begitu jawaban kita Abi Barangkali ingin menambah Atau apa Silahkan Memang ya Bapak Bune ini Saya waktu saya pergi ke Tuan Nasuh Jigian Ada satu musjid Musjid Di Musjid Terapung Musjid Ya Dijedah Jadi kan Ada yang cium Ini Teruk Abi Dia tidak mau Jadi Ditarik Yang ini Yang ini saya katakan begini Ustaz Apakah Ada Orang-orang kita Aceh Khususnya orang Aceh ini Yang mirip-mirip Pendidikan agama Ustaz Yang mirip-mirip Dia mengaku Dia orang silam dia Jadi Kalau Pernah Bidengar Ada juga Orang kita Aceh Sudah Syirik namanya Masuk ke agama lain Itu Tercerik Dapat jelas Ini yang mirip-mirip Kira-kira Ustaz ada Ya Mungkin saja ada Tapi tidak muncul Ke permukaan Tidak menjadi Keresahan Masyarakat Jadi yang Disebut Penisah agama Apabila Seseorang itu Menolak Secara Islam Misalnya Jilbab itu kan Wajib Dikatakan Itu wajib Untuk zaman dulu Zaman now Tidak perlu lagi Berjilbab Itu penisah agama Termasuk ya Kalau ada orang seperti itu Begitu juga Hal-hal lain Zina misalnya Atau Pergaulan bebas Mereka Belah Mereka backing Mereka katakan Zina itu boleh Karena suka sama suka Itu termasuk Orang seperti itu Penisah agama Tapi Yang individual Yang tampil Seorang tokoh Membuatkan kalimat Mungkin Di Aceh Belum Belum Kelihatan Belum Belum ada Dan kita harap Tidak ada Yang menisah agama Kalau di Jakarta itu banyak Muncul terus Nabi-Nabi Palsu Ada di Jakarta Apa itu Sadek itu Nabi Palsu Ada liham Induddin Itu Nabi Perempuan Palsu Mana ada Nabi Perempuan Tapi Ditangkap Dilepaskan Ditangkap Dilepaskan Karena hukum Negara kita Bukan hukum Islam Tapi kalau hukum Islam Orang yang telah Mengakui Dia itu Nabi Itu harus Dibunuh Mati Begitu juga Yang perempuan Nabi Palsu Juga Bunuh Mati Begitu yang Dilakukan oleh Abu Bakas Siddi Dulu Umami Khattab Ali bin Nabi Talib Dibunuh Mati orang-orang Yang mengakui Nabi Palsu Tapi Kita di Indonesia Ini Tidak Melakukannya Sehingga timpullah Nabi-Nabi Palsu Terumunerus Padahal mereka Juga Menista agama Misalnya Itu menurut kita Sukumawati itu Sudah menista Azan Menista Jilbab Tapi aneh Justru Menteri agama Membelanya Juga Ketua Mu'i Membelanya Hal ini Sangat aneh Padahal Rasulullah Dalam menegakkan Hukum Mengatakan Seandainya Fatimah Anakku mencuri Akanku potong Juga dengannya Apa artinya itu Artinya Tidak membeda-bedakan Siapa yang salah Haru dihukum Umami Khattab Pernah Mencambuk Merajam Anaknya Sampai Mati Namanya Ubaidillah Alias Abu Syamah Itu sampai mati Anaknya Karena Abu Syamah ini Berdina Dan minum-minuman Keras Begitu juga Iskandar Muda Iskandar Muda Juga pernah Memancung Menghukum Mati Putranya Yang bernama Murah Pupuk Itu karena Berdina juga Kononnya Ketika Ulama Meminta Kepada Iskandar Muda Wahai Daulat Tuhanku Janganlah Engkau Memancung Anakmu itu Nanti kami Orang Aceh Tidak punya Lagi raja Dari keturunanmu Apa Jawab Iskandar Muda Tahu Tahu Sudah pernah Ustaz bilang Mabilah lupa Mabilah lupa Mabilah Mati Anu Mupak Mabilah Mabilah Artinya ada Paramita Iya Gadeh Adat Mati Adat Paramita Artinya Begitu Tinggi Iskandar Muda Menjunjung Hukum Allah Kadang-kadang Kita ini Kalau Ahok Orang kafir Rame-rame Kita Benci Kita Suruh Tangkap Kita Suruh Masuk Dan Perjara Kalau Sukum Mahwati Anak Presiden Kita Bela-bela Itu Tidak Benar Siapapun Apakah Anak Presiden Anak Ulama Siapapun Yang salah Dengan Hukum Allah Ini Harus Kita Hukum Juga Tidak Ada Pandang Bulu Bulu Tidak Kita Boleh Pandang Apalagi Kita Pandang Wajahnya Begitu Seharusnya Jadi Kita Sesali Kihah Haji Maru Amin Yang Dimu'i Itu Juga Menteri Agama Kenapa Kita Sesali Pilih Pilih Kasih Pilih Tebu Walaupun Orang Kafir Walaupun Orang Islam Yang Menistahkan Agama Islam Itu Harus Kita Hukum Bukan Karena Kita Benci Tapi Kita Kita Tegakkan Hukum Apalagi Yang Dinistahkan Itu Adhan Masa Dikatakan Adhan Itu Merdunya Lebih Lebih Kurang Kurang Lebih Hebat Nyanyian Ibu Itu Tidak Benar Pemirsa Jadi Yang Dimulihakan Allah S.W.T Hendaknya Kita Takut Kepada Allah S.W.T Kalau Kita Tidak Mampu Memenuhi Panggilan Adhan Salalah Di rumah Kalau Kita Mampu Masih Muda Masih Sehat Datang Ke Masjid Untuk Memenuhi Panggilan Adhan Karena Kedudukan Adhan Itu Itu Syarihan Islam Bagaimana Lahirnya Adhan Itu Dimimpikan Oleh Allah Kepada Dua Sahabat Nabi Yang Pertama Dimimpikan Kepada Abu Sa'id Al-Quduri Dan Yang Kedua Dimimpikan Kepada Umar Bin Khattab Dengan Kalimat Sekarang Ini Allahu Akbar Allahu Akbar Itu Kan Dua-dua Kali Disuruh Ulang Oleh Nabi Ditutup Lagi Dengan Allah Akbar Allah Akbar Dua Kali Baru La Ilaha Ilallah Itu Itu Adalah Kalimah Yang Paling Mulia Dalam Agama Disebut Kalimah Taibah Kalimah Yang Sangat Baik Janganlah Kita Lecehkan Apalagi Dalam Hadis Juga Rasulullah Meminta Kepada Ayah Ayah Kalau Lahir Anaknya Itu Yang Laki-Laki Diazankan Yang Perempuan Disuruh Ikamatkan Kemudian Sudah Jadi Tradisi Kita Orang Islam Pertama Orang Aceh Puh Duh Kuduh Kuduh Daidi Macam Macam Tapi Disitu Juga Pesan Pesan Agama Melalui Pantuk Melalui Jair La Ilaha Illallah Kalimah Taibah Payung Pagi Macam Macam Baca Kalimah Selaman Iman Dalam Hati Alah Adu Kuduh Daidi Merah 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 Patah Patah Teun Gitu 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 Berjang Raya Bantah Saydi Jaman Tuh Abi Jangan Cari Angkuk Gitu Buna Percam Laha Tapi Jaman Sina Kau Lagi Alin Nuh Duh Kuduh 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 Nyan 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 Jadi Yang Istilahnya Janganlah Hanya Kita Orang Ece Jadi Terayu Bipuk Kuduh Jadi Siap Kuduh Kita Harus Belajar Dengan Kalimat Kalimat Yang Islami Kalimat Kalimat Nama Allah Nyan Jaman Sekarang Cuma Kalau Kita Ambil Kesimpulan Nyan Begini Bagaimanapun Sumawati Itu Saudara Kita Dia Seorang Muslim Bapaknya Soekarno Muslim Ibunya Fatimawati Muslimah Kita Tidak Boleh Terlalu Membenci Tidak Boleh Terlalu Membenci Kalau Dia Mau Taubat Kita Harus Maafkan Dia Kita Harus Jadikan Dia Yang Patut Kita Beri Apa Iya Penghormatan Karena Dia Anak Proklamator Tetapi Kalau Dia Tidak Mau Taubat Dari Kesalahannya Bukan Taubat Itu Minta Maaf Sama Mu'i Sama Fiyah Itu Yang Disebut Taubat Merubah Diri Merubah Diri Harus Tidak Lagi Berpenampilan Dengan Baju-baju Yang Menampak Menampakkan Rambut Dia Harus Ikuti Baju Muslimah Dan Dia Juga Harus Tampil Sebagai Pembela Agama Itu Baru Kita Maafkan Untuk Sementara Ini Umat Islam Indonesia Meminta Supaya Semua Wati Itu Dihukum Menurut Hukum Yang Berlaku Baik Bermuda Saat TV Yang Dimulakan Oleh Allah SWT Ada Mas SMA Ada Tapi Mungkin Nabi Ingin Bicara Sedikit Jadi Kalau Kita Ambil Apa Tidak Dengan Berita Berita Berada Semua Hati Kita Kedepan Harus Hati-hati Lebih Orang Aceh Yang Pertama Kita Supaya Jangan Mudah Masuk Orang-orang Luar Islam Kita Harus Berusaha Untuk Pertama Kita Yang penting Kalau Kita Tidak Pertama Hati-hati Tetap Kita Gampang Kali Orang-orang Menudai Kita Itu Sebenarnya Intinya Bagaimana Cara Bersambung 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 Ya Baik Sekali Dari Tesan Baik Ini kita Baca Dari Abu Ujung Abu Ujung Tapi bukan Abu Ujung Rimba Abu Ujung Memang Di Banda Aceh Rai Ada Gampung Ujung Tengkunya Pernyataan Bak TV Bahawa Ketua Majlis Ulama Indonesia Dan Menteri Agama Bersambung Kageyua Puma Tusuk Kandinyan Tapi Tusuk Kandinyan Jih Ke Yang Lapor Habib Rizy Karena Pelecehan Pancasila Nyo Kibantengku Dunya Kamu Balik Kuh Nyo Kak Akhij Jaman Abu Ujung Jadi Betul Abu Ujung Seperti Itu Walaupun Bahasa Aceh Saya Jawab Dalam Bahasa Indonesia Nanti Kita Jawab Setelah Jedak Iklan Pemirsa Jangan Kemana Kita Lanjutkan Setelah Jedak Iklan Berikut Akai Bang Ruzli Yey Yey Saksikan Akai Bang Ruzli Yang Mak Mak Awuk Nyan Hukum Berada Bagi Di Darat Akai Bang Ruzli Di Laut Akai Bang Ruzli Di Udara Akai Bang Ruzli Di Acara Sedara Akai Bang Ruzli Di Mana-mana Akai Bang Ruzli Saksikan Akai Bang Ruzli Hanya Di Aceh TV Bismillahirrahmanirrahim Bersa Berdu Saksikan Sabe-sabe Dalam program Semoga Di Aceh TV Di Malam Jumat Puk Lapan Saksikan Tabal Kedang Sudara Zudnububu Pandun Uroyong Ngun Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kebetulan Habib Rizik pun ditakuti oleh negara karena beliau sangat keras menentang ketidakbenaran. Jadi sehingga Habib Rizik terdalimi terpaksa meninggalkan tanah air, hidup di perantauan. Inilah akibat, akibatnya kita lecehkan ulama, akhirnya suku Mahabati itu hukum karma. Jadi semoga menjadi pelajaran bagi orang lain, jangan mudah-mudah menghina ulama. Ulama itu sebenarnya pewaris para nabi. Apalagi ulama-ulama Aceh itu. Karena ulama Aceh tentu dilebihkan oleh Allah SWT, ulama Aceh ini telah mampu mengajak umatnya untuk bersyariah. Beda dengan ulama-ulama daerah lain yang diam saja, berpura-pura tidak tahu hukum Quran, berpura-pura tidak tahu perintah-perintah agama. Diam saja. Tapi bangga merasa dirinya ulama, tapi menjauhkan diri dengan al-Qur'an. Beda dengan ulama Aceh. Ulama Aceh sudah mampu mengajak umatnya supaya kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Jangan ada di antara kita yang melecehkan ulama-ulama. Ulama itu pewaris nabi, juga guru umat. Ulama itu warasatul anbiya. Waris nabi, wal syaihkuna umat. Jadi guru umat. Baik pemerintah HDP yang dirahmati Allah SWT. Ada lagi? Silakan terakhir, Raffi. Begini Ustaz. Jadi supaya pemerintah-pemerintah di mana pun anda berada tahu semua. Yang mana kira-kira kalimat-kalimat yang mirip dengan penisaan agama. Yang mana-mana kalimat. Contoh ini kalimatnya, tidak boleh kita keluarkan kalimatnya. Supaya kita termasuk dalam penisaan agama. Mungkin di antara pemerintah yang tidak tahu mana kalimatnya. Ustaz menjelaskan dan yang mana contohnya. Di samping penyaan nabi, ada yang senada ini. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya di Aceh, bukan hampir-hampir orang menista agama. Karena banyak yang tidak mengerti agama. Banyak sekali. Iya, betul. Banyak orang di Aceh tidak salah lima waktu. Banyak orang di Aceh berjudi. Ini bukan diadadakan. Banyak yang terlibat narkoba. Pencuri-pencuri mobil. Terus ada. Protitusi lagi. Protitusi online. Bermacam-macam. Itu juga sebenarnya termasuk. Termasuk penista agama. Tapi tidak keluarkan kalimat. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan kita melecehkan syarihan. Kalau kita membuat maksiat itu termasuk melecehkan syarihan Allah. Kalau kita tidak mampu berbuat baik, jangan juga kita membuat buruk. Kalau kalimat-kalimat, itu banyak sekali. Banyak orang yang orang Aceh ada juga yang berpendapat begini misalnya. Kepulauan syarihan Islamnya jika mendarah daging dari indah tu, dan juga dikasih syarihan Islam. Itu salah. Salah itu. Terbukti. Indah tu kita dulu ya. Tapi di zaman kita ini kan tidak berlaku. Potong tangan tidak. Kisah belum. Rajam belum. Itu yang kita tuntut. Itu yang kita harapkan harus ada. Tapi orang tidak mengerti bagaimana itu. Jadi, kalau ada yang mengatakan kita sudah berdarah daging syarihan Islam sejak indah tu, itu salah. Tidak mengerti. Atau ada juga Profesor-profesor pikun di kampus misalnya. Ada yang mengatakan begini. Untuk apa berdua-dua tangan lagi? Itu kan itu orang-orang masa Nabi. Sekarang tidak cocok lagi. Yang kabrak betul kawal. Yang kabrak betul kawal. Jadi hukum Allah ini. Kiamat dunia tidak berlaku. Sampai kiamat dunia berlaku. Jadi, kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi. Tidak boleh kita meninggalkan hukum Allah. Hukum Allah hukum yang terbaik. Kalaupun kita belum mampu melaksanakan hukum Allah itu, tapi jangan kita tolak hukum Allah. Kalau kita menolak hukum Allah, jadi syirik kita. Tapi ada guru-guru besar itu yang sudah jawab menurut saya. Yang mengatakan tidak perlu lagi kita kembali ke zaman Nabi. Masalah teknologi ya. Jangan lagi kita sudah ada mobil sekarang. Jangan lagi kita ekspor untar. Macam-macam. Tapi masalah hukum jangan dilecehkan. Ketika hukum Al-Quran kita tinggalkan, yang berlaku adalah hukum tarut. Hukum tarut itu adalah hukum yang non-Al-Quran. Baik Pemirsa Aja TV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kepada Abi Yusaini yang telah melampingi saya selama satu jam. Juga terima kasih kepada Pemirsa Aja TV di mana saja berada. Dan insyaAllah kita akan ketemu di lain kali. Hanya sampai di sini. Kita tutup acara ini dengan doa Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wabihamdika Asyidu'alla ilahi ila anta Astagfirullah wa tubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!